Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dunia? Bagaimana kabar anda semua? Ya kita berharap ya Semoga kita selalu diberi kesehatan Kelancaran dan juga kebarokahan Oleh Allah SWT Dalam beraktivitas dan juga berutilitas Oke pada kesempatan ini Perkenalkan saya Bu Anna Dari SMA 1 Pulung Ponarogo Ingin berbagi cerita Ingin sharing tentang best practice saya Yang mengambil tema yaitu Berubah penanaman nilai-nilai Pancasila Kepada peserta didik di sekolah Melalui hubungan kemitraan Dengan keluarga dan juga masyarakat Oke pada kesempatan ini Saya ingin berbagi cerita Mengenai best practice saya Tentang praktek terbaik guru Dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila Pada peserta didik Melalui kemitraan dengan keluarga dan masyarakat Pada kesempatan ini Saya mengambil tema Mengangkat tema best practice Yaitu tentang Jurang Karam menciptakan Rangkaian 7 keterampilan di sekolah Sebagai pembentuk sumber daya manusia Yang unggul dan berkarakter Pancasila Apakah Jurang Karam itu? Dan bagaimana pelaksanaan Jurang Karam Di SMA 1 Pulung Ponoroko Yuk Bareng-bareng kita tonton video berikut ini Program Double Track Jurang Karam Mencipta 7 rangkaian keterampilan Apasajakah 7 keterampilan itu? Ya kalian benar Ada 1 Multimedia 2 teknik listrik 3 tata busana 4 tata boga 5 tata kecantikan 6 teknik elektro Dan ketujuh Tata teknik kendaraan ringan Ada beberapa hal Yang melatar belakangi Sehingga munculnya Program Double Track Jurang Karam Yaitu antara lain 1. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar 2. Tingginya angka pengamburan Di usia milenial Sehingga diperlukan Program bagi lulusan SMA Yang tidak menanjukan keperguruan tinggi Dan juga satu lagi Bahwa program Double Track ini Ternyata bisa sebagai wahana Dalam mengimplementasikan Nilai-nilai luhur Pancasila Apakah sih sebenarnya Double Track itu? Ya kalian benar Bahwa Double Track merupakan Salah satu program umpulan Provinsi Jawa Timur Dimana peserta didik Yang duduk di SMA Diberikan Keterampilan tambahan Yaitu ekstra kulikuler Dimana mereka selain belajar Secara formal Juga memperoleh Keterampilan secara gratis Dan juga program ini Guru menjadi trainer Atau pelatihnya Bentuk-bentuk implementasi Nilai-nilai Pancasila Yaitu satu Sila ketuhanan Yama Isa Dimana peserta Double Track Akan diajari Dilatih untuk saling bertoleransi Dan menghargai Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Bahwa peserta didik Double Track Akan dilatih Untuk bersikap adil Dan tidak membeda-bedakan Dengan orang lain Berikutnya adalah Sila ketiga Yaitu Sila Persatuan Indonesia Dimana peserta didik Atau peserta Double Track Akan dapat Menumbuhkan rasa Untuk saling menghargai Menghormati Dan juga saling menjaga Kerupunan Sila keempat Dimana bentuk implementasi Pancasilanya adalah Kita atau peserta didik Dilatih untuk tidak Mencemooh Atau menghina Hasil produk Cipta temannya Dimana Guru dapat memberikan Contoh dengan memberikan Kata-kata pujian Atau ucapan Selamat Yang terakhir adalah Sila kelima Sila keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Bentuk implementasinya Adalah Peserta Double Track Akan saling bekerja sama Dan juga Bergotong royong Saat diberikan tugas Oleh Trainernya Itu tadi Pemaparan Bentuk-bentuk implementasi Dalam penanaman Lelaki Pancasila Selanjutnya Bagaimana kah Usaha kemisraan Double Track Dengan masyarakat Ya Salah satunya adalah Tersipta Program Dudi Yaitu Program Dunia Usaha Dalam Industri Jadi Kesimpulan Dari Adanya Program Double Track Durang Karam Mencipta Rangkaian 7 Keterampilan Bahwa Program ini Merupakan Salah satu Program Unggulan Yaitu Program Profesan Baru Dalam Mengatasi Pengangguran Dukusia Milenial Yaitu Terutama Mereka Anak-anak SMA Yang keluar Yang tidak Melanjutkan Keberkuruhan tinggi Bisa mengikuti Program ini Bisa Berkreasi Yang kedua Adalah Program Doblet Track Ini Bisa Menjadi Salah satu Perwujudan Penerapan Nilai Luhur Pancasila Oke Sebelum Berakhir Saya Ingin Menyampaikan Suatu Pantun Ya Ini Pantunnya Ada Ayam Lagi Makan Makannya Sangat Lamban Ayo Terapkan Nilai Pancasila Dalam Seperti Pano Oke Sampai Sini Sekian Dan Terima Kasih Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bisa Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Oke Tadi Kita Semua Telah Melihat Pengaparan Materi Dalam Bentuk Power Point Apa itu Jurang Karang Mencipta Rangkaian 7 Keterampilan SMA 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 1 Pulung Ponorogo Selanjutnya Mari kita Bareng Bareng Menonton Bagaimana Pelaksanaannya Jurang Karang Itu Seutuhnya SMA 1 Pulung Ponorogo Yuk Bareng Kita Tonton Videonya SMA Negeri 1 Pulung Merupakan Sekolah Negeri Yang Letaknya Berada Di Kabupaten Ponorogo Sebelah Timur Tepatnya Berada Di Jalan Jayang Rono Nomor 36 Pulung Ponorogo Sejak Tahun 1987 SMA Negeri 1 Pulung Berhasil Mencetak Siswa-siswi Menusannya Berkarakter SMA Negeri 1 Pulung Juga Merupakan Sekolah Adiwata Yang Telah Terakreditasi A Dengan Jumlah Kurang Lebih 50 Guru Dan 720 Siswa SMA Negeri 1 Pulung Juga Merupakan Salah Satu Pelaksana Program Double Track Provinsi Jawa Timur Yang Bekerja Sama Dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya Melalui Program Double Track SMA Siswa Siswa SMA SMA Negeri 1 Pulung Dibekali Dengan Berbagai Macam Keterlampilan Di Antaranya Bidang Keterlampilan Teknik Kelistrikan Disini Siswa Mempelajari Tentang Keterlampilan Teknik Listrik Atau Instalasi Peralatan Listrik Menurut Salah Satu Seorang Siswa Dalam Double Track Teknik Kelistrikan Saya Diajari Merangkai Atau Menyusun CCTV Dan Peralatan Listrik Bidang Keterlampilan Teknik Kendaraan Ringan Disini Siswa Diajari Mengenai Turn Up Sepeda Motor Menurut Salah Satu Siswa Dengan Mengikuti Program Teknik Kendaraan Ringan Ini Ia Dapat Menyalurkan Hobi Yang Dibilang Otomatif Dan Ia Dapat Mengembangkan Hobinya Tersebut Bidang Keterlampilan Tata Boga Disini Siswa Diajari Tentang Pengelolaan Pestri Bagari Yaitu Membuat Aneka Kue Dan Pasti Rainbow Menurut Salah Satu Siswa Dengan Mengikuti Tata Boga Bidang Keterlampilan Tata Busana Disini Siswa Diajari Untuk Merancang Mode Busana Menurut Salah Seorang Siswa Ketika Ia Mengikuti Tata Busana Saya Dapat Mengetahui Banyak Ilmu Mengenai Dunia Fashion Dan Keterlampilan Multimedia Disini Siswa Terpusat Dan Terfokus Pada Pembelajaran Desain Grafis Menurut Salah Satu Siswa Dengan Adanya Double Track Di Bidang Desain Grafis Ini Ia Dapat Menyalurkan Hobinya Dan Juga Ia Dapat Mengenal Dan Menambah Banyak Ilmu Mengenai Desain Grafis Teknik Elektro Disini Siswa Diajari Mengenai Perakitan Dan Perawatan Elektronik Menurut Salah Satu Siswa Ia Senang Bisa Mengikuti Program Double Track Teknik Elektro Disini Ia Dikenalkan Dengan Bagaimana Sebuah Alat Elektronik Berfungsi Dan Bagaimana Cara Kerjanya Bidang Keterampilan Tata Kecantikan Disini Siswa Terpusat Dan Terfokus Pada Pembelajaran Tata Rias Panggung Seperti Merias Wajah Untuk Acara Wisuda Menggunakan Harmoni Warna Seperti Orange Harmony Blue Harmony Natural Harmony Dan Menyesuaikan Warna Baju Yang Digunakan Dari Ketujuh Bidang Program Keterampilan Tersebut Harapannya Siswa-siswi Lelusan SMA Negeri Satu Pulung Tidak Hanya Ahli Dalam Pendidikan Formal Saja Tetapi Juga Ahli Dalam Bidangnya Masing-masing SMA Double Track Maju Bersama Hebat Semua Gemilang SMA Negeri Satu Pulung Berbakti Mendulang Prestasi Oke Akhirnya Kita Sampai Pada Penutupan Acara Ini Bisa Kita Tarik Kesimpulannya Bahwa Dengan Keberadaan Jurang Garam Rangkaian 7 Keterampilan Ternyata Memberi Manfaat Dan Dampak Yang Rukis Besar Bagi Peserta Didik Kita Yang Tidak Bisa Melanjutkan Keberkuluan Sini Mereka Mereka Diberi Bekal Diberi Suatu Kompetensi Dimana Mereka Bisa Menggunakannya Bisa Menerapkannya Ketika Mereka Sudah Lulus Di sekolah Dan Tidak Mampu Untuk Melanjutkan Keberkuluan Tidik Dengan Hasil Itu Paling Tidak Bisa Mengurangi Angka Pengangguran Di Indonesia Yang Keduanya Bahwa Dengan Adanya Jurang Garam Ternyata Merupakan Salah Satu Bentuk Implementasi Penanaman Dengan Pancasila Yang Bisa Kita Terapkan Ketika Kembali Masyarakat Akhirnya Buana Sampaikan Terima Kasih Semuanya Panyanya Pada Semua Hadirin Yang Telah Bergabung Menyaksikan Tontonan Video Tentang Jurang Karam Ini Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh